Halo teman-teman semuanya, selamat tidak berjumpa Jadi hari ini pengen kasih lihat barang elektronik Jepang Sorry yaudah lama gak upload Nah, karena sibuk kerja guys Terus ada berbagai macam alasan lainnya nanti Kapan-kapan gue bakal ceritain Jadi ini Gue pengen kasih lihat ini sama kalian Namanya Mitori Kayak produk Jepang ya Tapi ini bukan produk Jepang Ini made in China Jadi perusahaan China Dan ini namanya adalah bentobako suihangki Suihangki itu rice cooker Bentobako itu bentoboks ya Gue kasih lihat ya kayak gimana bentuknya Oke, nah sorry guys kaki gue keliatan Gue gemukan sekarang Jadi sebetulnya gue itu kan kerja nih dari rumah sekarang Nah rencananya setelah vaksin itu mau balik lagi ke kantor Tapi karena gue udah terbiasa sama kehidupan sekarang ya Sekarang kan gue bikin makanan semua sendiri Sebelumnya biasanya itu gue beli di kombini Cuman gue lebih prefer bikin sendiri Karena lebih sehat Nah terus gue mikir Bisa ada gak sih Barang di itu rice cooker Yang bentuk yang kecil Dan bisa dipakai di office Nah terus gue ketemu ini Tapi ternyata pas gue pesan Ini kotaknya kayak gini ya guys ya Ini ada kotaknya Pas gue pesan ternyata ukurannya itu Gede menurut gue ya Jadi ini sekitar 24,5 cm Ini sekitar 15 cm kalau gak salah Eh 12 cm terus tingginya 15 cm Katanya kayaknya lebih deh 12,15,24,5 cm Nah kita buka kayak gini ya guys Bentuknya Nah ini buat apa ya Kalau kita Kalau masuk ikutnya bilang okazu Jadi kayak gulai-gulainya Buat gulainya Kita bisa masukin telur disini Atau mak sayur Buat dipanasin Terus ini ada pengukurnya ya guys ya Terus Ini dia ada dua Ini ya dua tingkat gitu Begini kira-kira Terus yang di bawahnya ini Untuk masak nasi Nah jadi Ini bentuk Bako sihangki ini bisa Bikin sekali jalan gitu loh Jadi kita bisa bikin nasi Sama lauknya Sekali jalan gitu Nah Cara kerjanya Mungkin kalian Yang lihat videonya Sudah sadar ya Jadi kita masukin air Kesini Nah nanti Alat ini dia bakal Mendidihkan air tersebut Memanaskan air tersebut Sampai mendidih Nah Terus disini kita masukin Beras sama air Air lagi Nah terus ditutup Karena kan dua tingkat ya Terus di atasnya Itu masukin lauk Terus ditutup kayak gini Ini tutupnya ada dua Tapi kalau kita bikin nasi Kita gak perlu pakai tutup Ini tutupnya panas Gak papa Nah setelah itu Ditutup lagi Seperti ini Terus Dicolokin Cable-nya guys Colokin Cable-nya Terus Kita tinggal Nunggu aja Oke boleh disini Sorry Kita tinggal Nunggu Jadi nasinya itu Kira-kira Masak Sekitar 20 menitan Tadi gue udah coba Ini Kenapa gue keluarin Kenapa gue bungkus lagi Terus gue keluarin lagi Ceritanya Gue cobain Pakai ini Ternyata Jumlah airnya itu Agak Susah Ditakar Takarnya Kayak gimana Jadi tadi itu gue coba bikin Brown rice Gemai Bahasa Jepangnya Ternyata Airnya kebanyakan Jadi gemainya itu Jadi gak enak gitu guys Jadi kayak Becek kayak gimana gitu Pokoknya gak banget lah Gitu rasanya Mengecewakan Jadi gue pengen Jual aja deh Gitu Jual aja Cuman Setelah gue pikir-pikir Lagi Sayang juga ya Dijual Maksudnya gue baru coba Bikin satu kali kan Siapa tau nanti Coba kurangin airnya Siapa tau Bakal berhasil Atau mungkin bisa membuat Sesuatu yang amazing Dispakai Ini Oke lah Langsung aja kita lihat Cara bikinnya ya Tapi gue bakal bikinnya besok Jadi Videonya akan berlanjut besok Ceritanya Bye bye Halo guys Sudah pagi ini Jadi Udah disediain ya Mitorinya Bukan Mitori ya Mitori Disini Terus Jadi ceritanya Gue tuh makannya Gemai brown rice Jadi Pengen gue rendam dulu Nanti siang baru Kita ini Apa namanya Kita Masak Nah Dia butuh Satu setengah Ini Jadi kita ambil dulu Ya Gemai Setengah Satu setengah Oh Jatuh Bidak Makan Aku berhas Nah Jadi ini kita cuci dulu Baru kita rendam Ini ngomong Bisik-bisik Karena si opa Dia lagi kerja Dia Setiap hari Setiap hari itu Meeting mulu guys Jadi gue harus Diam Aku harus Diam Atau Kalau bicara Bikit-bikit Oke Nah Terus katanya Ini harus dikasih air 110-130 ml Oke Nah Jadi ini kita Kalau mau masak Dia harus Rata gitu guys Jadi jangan sampai Berasnya lebih banyak Lebih banyak Disini Atau lebih banyak Disini Jadi dia harus Merata Sama airnya Ini kita biarin dulu Gemai itu Dia kepas guys Jadi Kita harus Biarin dulu Soalnya ini Dia masaknya Cuma 20 menit Bisa sih Diperpanjang Tambah air Cuma kan Terepot Soalnya panas Di dalamnya Kalau harus Tambah-tambah lagi Jadi kita Pengennya itu Ukuran airnya Pas Jadi pas Jadi yaudah Jadi Ini kita biarin dulu Nanti Baru ini Baru kita masak Tadi hari Nanti 1 jam 2 jam Guys Maaf Tiba-tiba bikin ya Soalnya Sambil kerja Nah Ini udah disiapin ya Lauknya Ya sembarang lah Apa yang ada Di dalam Kulkas Nah ini tutup Sebetulnya Nggak perlu ditutup Cuma gue Nggak suka Kalau Ini ya Kalau dia Becek-becek basah Gitu Gue nggak suka Jadi gue tutup Nah Ini kita buka Udah direndam Sekitar Berapa lama ya Sekitar 1 jaman Lebih gitu deh Kalau nggak salah Ini bisa Diratain Supaya merata Ya Airnya Terus Pasang Ini nggak pake tutup Ya guys Yang Apa namanya Nasinya Berasnya Taruh di atas Biar nggak basah Ya Soalnya Ini sama kayak Kukus gitu Nah Di bawah ini Udah gue masukin air Sebetulnya Cuman Lupa kasih lihat Tutup Ini kita tunggu Sekitar 20 menitan Jadi Sekitar 20 menitan Lampunya Sudah Nggak nyala lagi Ini panas ya Jadi Harset healthy Nebelnya Nah Kita mau lihat Atanasi Gemai kita Brown rice kita Jadi Ini panas Jadi harus seperti ya Guys Luar Ini beneran Semuanya itu Jadi panas Terus Pas dibuka Keluar air Airnya itu Melimpah Jadi harus Cepat Kayak gini Oh Tuh kan Tuh kan Tuh kan Banyak air Melimpah Jadi Beneran Sama kayak Alat kukus Gitu Teman-teman Ini atasnya Harus di Blop dulu Biar aman Nah ini Udah jadi Ya guys Tapi bisa Dipegang Soalnya Ini udah Lumayan Oh Jadi Lagi guys Kali ini Nggak terlalu Becek Kayak kemarin Itu Coba lihat Masih Berair Coba Itu Coba Rasanya Tapi Bisa Dimakan Jadi Kalau Kalian Mau Masak Di Kantoran Itu Agak Susah Menurut Gue Mau Dipanasin Juga Susah Harus Ada Fuking Fuking Ini Lap Bahasa Jepangnya Fuking Nah ini Juga Pas Oh Panas 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 Kita Coba Buka Ya Ini Bentar Ya Kita Tuntuk Lagi Siapa Tau Dia Menyerap Airnya Soalnya Mari Kita Buka Wow Ini Jadi Teman-teman Ini Dagingnya Awalnya Mentah Sekarang Udah Masak Lihat Nih Jadinya Masak Jadi Gue Lagi Mikir Apa Nggak Bisa Nasinya Dibikin Meresap Air Lebih Banyak Jadi Gue Tambah Air Disini Terus Masukin Lagi Coba Panasin Lagi 10 Menitan Siapa Tahu Masih Ini Bisa Diselamatkan Dan Lebih Enak Rasanya Ini Kalau Kalian Mau Dengar Suaranya Tapi Kalau Kalian Di kantor Yang Sepi Banget Terus Tempat Duduknya Deket-deket Sama Orang Sebelah Mungkin Ada Kininaru Gimana Menurut Kalian Suaranya Gede Atau Kecil Oke Mari Kita Cek Jadi Atau Nggak Banyak Bukan Atau 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 Pake Gelap Guys Atau Susah Ngambil Atau 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 Ini Guys Hasil Penghangatan Kedua Baru Jadi Baduk So Good Airnya Nggak Sebanyak Yang Tadi Ini Pas Bisa Dimakan Mari Kita Makan Bareng Lauk Sekian Guys Kalau Kalian Mau Beli Silahkan Beli Di Amazon Gue Kasih Link Di Bawah Ya Ketemu Lagi Di Video Berikutnya B 기분 Ciao Bo� Terima kasih.